Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe kawan silahkan di subscribe ya dan kita tetap mau udara kawan ini informasi terkait masalah Harumasiku ya Harumasiku saya bacakan dulu baru kita bahas kawannya disadur dari Repulita Interpol akhirnya terbitkan rednotis KPK janji segera tangkap burunan Harumasiku MPS janji tinggal janji lanjut kawannya komisi pemberantasan korupsi KPK mengaku telah menerima laporan jika Sekretariat National Center Bureau NCB Interpol Indonesia sudah menerbitkan rednotis atas nama Harumasiku kader PDIP yang menjadi burunan dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI informasi terbaru yang kami terima bahwa pihak Interpol benar sudah menerbitkan rednotis atas nama DPO Harumasiku kata PLT jurubicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi Jumat 30 Juli 2021 Ali menegaskan lembaga anti rasuah terus berupaya mencari dan menangkap Harumasiku segala upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK kata Ali dengan kerjasama para pihak Baris Krim Polri Dirjen Imigrasi Kemenkunaham dan NCB Interpol Maka itu Ali mengajak masyarakat yang mengetahui keberadaan atau informasi sekecil apapun tentang burunan Harumasiku agar segera melaporkan ke KPK atau kepolisian baik di dalam maupun di luar negeri keberadaan Harumasiku agar segera menyampaikan informasinya kepada KPK Polri Kemenkunaham atau NCB Interpol ucap Ali KPK berharap bisa segera menangkap DPO Harumasiku Dalam kasus suap ini salah satu pihak yang dijerat KPK adalah Ex Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan Terkait kasus tersebut Wahyu Setiawan telah diponis bersalah dan kini mendekam di dalam lapas Semarang selama 7 tahun Selain pidana badan Wahyu dibebani kewajiban untuk membayar denda sejumlah 200 juta rupiah Wahyu menerima suap melalui dua perantara yakni Saiful Bahri dan Agustiani Kedua perantara suap itu pun kini sudah diponis pengadilan Kemudian Agustiani Tio Fridelina diponis 4 tahun penjara denda 150 juta serta subsider 4 bulan kurungan Terakhir Saiful Bahri diponis 1 tahun 8 bulan penjara denda 150 juta serta subsider 4 bulan kurungan Sumber berita artikel asli suara Jadi ini kawan saudara-saudaraku semuanya Ini harum masiku ini kan Sudah pernah disampaikan oleh pegawai KPK yang lama itu ya yang dipecat ke apa yang mana itu Ya bahwa sudah mengetahui keberadaan harum masiku Ya sisa mau diambil apa enggak ya intinya begitu Nah ternyata setelah keterlibatan Interpol ini Barulah KPK lagi berjanji akan nangkap Ini janji tinggal janji dari dulu juga berjanji Tapi pada akhirnya malah minta informasi kepada warga Kepada masyarakat Yang menemukan harum masiku supaya laporkan Nah Artinya KPK belum tahu posisinya dimana ini Gimana mau nangkap Nah disini ada saran dari saya Bagaimana kalau dibuat sayembara Sayembara Buat sayembara Kepada seluruh umat manusia di dunia Bukan hanya rakyat Indonesia Tapi seluruh manusia di dunia Ya yang bisa menunjukkan keberadaan Harum masiku dapat 1 miliar Dapat 1 miliar Karena bisa jadi harum masuki Eh harum masiku ini Disembunyikan oleh seseorang Yang mungkin cuma digaji ya Cuma dikasih mungkin ya Ya 50 juta 100 juta lah Untuk tutup mulut Bisa jadi begitu Nah naikkan 10 kali lipat Buat sayembara Ya ke seluruh dunia internasional Ya barang siapa yang bisa menunjukkan Dan menemukan Harum masiku dapat hadiah 1 miliar Woy cepat kayaknya itu Cepat itu Ya kan itu cepat itu kawan Ya Daripada Ini kelamaan hingga jelas Masalah kasusnya ini Ya harapan kita dia masih hidup lah Di apa nih Harum masiku ini Kena mungkin Harum masiku ini Banyak anurasi yang dia pegang kali Ya kan Jadi saran saya Daripada pusing-pusing KPK Karena dulu informasinya bahwa Pegawai KPK ini sudah Ada yang tahu keberadanya Katanya Katanya begitu Sisa diambil nih orang Tapi ternyata sampai sekarang Gak ada tanda-tanda Sampai Interpol Akhirnya terbitkan Red Natis Wah Jadi kalau mau cepat menemukan Arum masiku ini Gampang Udah lah buat sayembara Umumkan di seluruh TV-TV nasional Masukkan ke TV-TV internasional Ke CNN Indonesia Juga masukkan ke media saya nih Ya kan Sama-sama kita viralkan Barang siapa Yang bisa menemukan Harum masiku Maka dia dapat hadiah Satu miliar rupiah Lomba-lomba orang nyari Ibaratnya Kok gunung pun dicari Kok gua-gua pun dicari Satu miliar Artinya Harum masiku Harum masiku ini Jadi salah satu Harta Apa ya Harta karun Dia bisa jadi harta karun Harum masiku ini Ya ini saja Jangan sampai cuman Janji-janji Nanti ditangkap Nanti ditangkap Bayangkan Harum masiku ini udah Berapa lama Gak ketangkap-ketangkap Iya kan Nah ini aja Pesan saya Buat sayembara Satu miliar rupiah Yang bagi yang menemukan Weh Sebar di seluruh Indonesia Sebar di luar negeri Seluruh dunia Ya Sebar Ya ini saja kawan Mudah-mudahan Ini bisa didengar KPK Keluar ke satu miliar tuh Daripada Bingung pusing Nyari sana sini Ya Demikian sahabatku Tetap Semangat bersama MPS Bagikan video ini kawan Ya Sekali di udara Tetap di udara Salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati